Salah satu dampak yang mungkin akan besar daripada produk-produk Indonesia adalah dengan ikut dalam platform-platform e-commerce di China. Seperti yang akan dilaksanakan pada 11-11 atau tanggal 11 November 2018 di mana 5 produk Indonesia akan masuk di platform dipromosikan oleh Alibaba khususnya di Tmall dan lain-lain. Sementara itu Indonesian Pavilion yang diinisiat oleh Alibaba akan di-launch tanggal 2 November di Shanghai dan kemudian akan terus berada di sana mudah-mudahan ini akan branding produk-produk Indonesia dan pada saat yang bersamaan akan juga menjual produk-produk Indonesia.